Hai semua, jumpa lagi ya di channel Dapur Hana dan Hani yang sangat sederhana Nah hari ini saya akan membuat 2 cemilan yang berbahan dasar tepung terigu dan roiko Menjadi 2 cemilan yang sangat luar biasa, wow banget dan amazing Enak banget dan sangat istimewa Dan ini sangat banyak sekali dapatnya Bisa juga menjadi ide usaha di rumah sangat banyak sekali untungnya Kalian dengarkan ini kriuknya minta ampun, wow Nah lanjut ke cara buatnya dan ini bahannya Terigu 200 gram dan 1 bungkus kaldu ayam Masukkan air secukupnya ke dalam wajan Masukkan kaldu ayam 1 bungkus Aduk-aduk dan biarkan mendidih ya Setelah mendidih, masukkan 200 gram tepung terigu Aduk-aduk Sengaja tidak dibanyakan airnya Supaya tidak terlalu mengandung air ya tepung terigunya Supaya nanti bisa crispy ya Ini kalau misalnya terlalu kering, masukkan sedikit air Sedikit demi sedikit Aduk terus Masukkan air sedikit lagi Ini kita masak sampai dia itu menjadi gumpalan ya Aduk kembali Oke Airnya sudah mulai cukup ya Nah ini tinggal kita masak Supaya tepungnya itu matang ya teman-teman ya Nah seperti ini Setelah matang nanti Diamkan selama 10 menit sampai dia hangat ya teman-teman ya Nah ini dia hasilnya Nah ini dia hasilnya Kental seperti ini ya teman-teman ya Diingat ya Nah setelah hangat seperti ini Saya bagi 2 Kita bikin 2 cemilan ya Berikan sedikit tepung supaya tidak lengket Kita ambil satu bagian Kita taruh ke dalam wadah sini Lalu kita uleni sebentar Nah yang sebagian kita sisihkan dulu Kita kaliskan bagian yang ini dulu Kita berikan sedikit tepung di tangan dan di wadahnya Lalu kita kucek-kucek Seperti kucek-kucek kawin ya teman-teman ya Nah bisa dibanting-banting Bisa dikucek-kucek Terserah teman-teman aja Yang penting kalis ya Catat ya Oke bagi yang baru menonton video Dapur Hana dan Hani Silahkan di subscribe ya Nah sambil saya pukul-pukul ini adonannya Sambil kalian subscribe Nggak bayar kok gratis aja aman Oke Nah ini sudah selesai Hasilnya seperti ini Lanjut kita bentuk ya teman-teman ya Kita bikin cemilan yang pertama Bentuknya seperti ini aja Yang simple Apa adanya aja Yang sederhana ya Kita Seperti ini ya Di tangan ya Kita bikin seperti kwedaki Nah jangan lupa dicuci bersih ya tangannya ya Nah seperti ini Panjang-panjang seperti ini ya teman-teman ya Nah seperti ini Kalau bentuknya itu seperti biasa ya teman-teman ya Terserah Anda Maunya itu seperti apa Mau diputer-puter Atau mau dibentuk seperti apa Itu terserah Anda ya Kalau saya seperti ini aja Panjang-panjang seperti ini Nah seperti ini ya Nah kalau kalian tidak mau pakai tangan seperti tadi Bisa juga dicetak di bawah Pakai telenan seperti ini Caranya sama aja Tinggal ditekan-tekan gini ya teman-teman ya Nah hasilnya sama aja Nah seperti ini Oke kita percepat aja daripada kalian bosan Lebih baik kita sulap menjadi cepat ya teman-teman ya Oke Tara Ini dia hasilnya Adonan yang pertama Oke kita sisihkan dulu ya Nah lanjut Nah lanjut untuk cembilan yang kedua Saya pakai tepung tapioca dan tepung terigu Serta kaldu ayam Setengah bungkus Kecil ya teman-teman ya Oke Lalu kita aduk-aduk merata Nah setelah merata Kita ambil sedikit bagian adonannya ya Kita pipih-pipihkan Lalu kita berikan tepungnya seperti ini Kita pipihkan ya Nanti rasanya akan Masya Allah ini crispy banget ya teman-teman ya Kita lakukan sampai habis ya Kalian perhatikan bagaimana cara saya ya teman-teman ya Nah seperti ini Hanya dengan bahan yang sangat sedikit 200 gram tepung terigu Dan 1 bungkus kaldu ayam Ini hasilnya banyak banget Masya Allah Seluruh keluarga akan kenyang semua ya Alhamdulillah Nah bagi kalian yang mau ide usaha Ini cocok banget ya teman-teman ya Untungnya banyak banget Modalnya sedikit Jadi teman-teman boleh coba Kalau siapa yang mau jualan Oke dicoba aja ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Mungkin kalian sudah paham Saya mencontohkan seperti ini Nah ini saya Bulat-bulatkan dulu Lalu saya pipih-pipihkan Supaya cepat Nah saya sulap aja Supaya cepat Nah ini dia hasilnya Taraaa Biar kalian gak bosat Saya percepat aja ya Nah ini dia hasilnya Kita sisihkan Lalu kita goreng Nah kita panaskan minyak ya teman-teman Sedikit banyak Yang penting adonannya bisa terendam Jangan sampai gak terendam Jadi renyahnya itu bisa maksimal ya teman-teman ya Jangan adonnya itu terhempit-hempit Karena dia itu kekurangan minyak Nah bagi teman-teman yang baru memulai Buat seperti ini Supaya gak gagal ya teman-teman ya Jadi jangan terlalu banyak menggorengnya dulu Nah seperti saya Sedikit dulu seperti ini Apinya juga api yang sedang ya teman-teman ya Supaya gak gosong di luar Dalamnya nanti bisa gak crispy ya teman-teman ya Jadi apinya itu sedang aja Jangan terlalu kecil juga Dan jangan terlalu besar juga Nah ini kita balik-balik Nah ini warnanya sudah kuning keemasan Kita balik sebentar Lalu kita angkat Nah seperti ini Gak usah banyak cincong Langsung angkat aja ya Langsung kita masukkan adonannya yang kedua Ini boleh diperbanyak Karena tadi sudah berhasil Sudah mantep banget hasilnya Nah teman-teman juga bisa ikuti seperti saya Supaya kalau misalnya Gak mau gagal Kalau gagal itu nanti kan misalnya gosong Atau apa Gak tahu caranya bagaimana menggorengnya Jadi harus dipelajari dulu Untuk penggorengan pertama Jangan terlalu banyak Oke dicatat ya teman-teman ya Nah ini saya perlambat videonya Supaya teman-teman paham Nah ini Kita tunggu Sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan Ini dengan api yang sedang ya Nah ini sudah mulai berubah menjadi kuning keemasan Kita aduk-aduk Jangan ditinggal Jadi pasak itu harus dengan sabar ya teman-teman ya Nah seperti ini Ini sudah mulai kuning Semakin tua kuningnya Kita aduk sebentar lagi Sampai merata ya teman-teman ya Nah ini sudah pas untuk diangkat Kuningnya sudah kuning cantik banget Dan ini sudah menandakan nih crispy banget Lalu saya angkat Oke Nah ini Langsung kita sisihkan Kita pergi ke cemilan yang kedua Nah ini kita masukkan Satu persatu Supaya gak lengket Oke Nah ini hasilnya itu Satu adonan Tapi rasanya itu berbeda Ini Masya Allah Ini enak banget Saya buat semalam sampai Rebutan anak-anak saya Masya Allah teman-teman Ini enak banget Lalu kita balik-balik Kalau sudah misalnya kuning-kuning keemasan Walaupun masih muda kuningnya Kita balik aja Supaya gak gosong ya teman-teman ya Nah ini sudah kuning kecoklatan Ini menandakan sudah crispy Siap-siap untuk diangkat ya teman-teman ya Oke langsung kita angkat Kita goreng sampai habis ya teman-teman ya Nah bagi teman-teman yang baru nongkrong di channel Dapur Hana dan Hani ini Saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton Mudah-mudahan video yang sangat simpel dan seadanya ini Teman-teman suka dan terhibur ya Dan jangan lupa juga di subscribe Karena subscribe itu gak bayar ya teman-teman ya Tapi dapat pahala yang wow Amazing dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya Rabah Alamin Nah kita lanjut masak lagi Nah ini sudah mulai berubah menjadi kuning-kuning keemasan seperti ini Tinggal sebentar lagi Kita tunggu sebentar lagi Tinggal siap-siap mau diangkat Oke langsung kita angkat aja Dan kita sajikan ya Untuk cemilan yang pertama Ini dia Taraaa Banyak banget ya teman-teman ya Nah ini Untuk yang bagi yang mau usaha Ini banyak sekali untungnya Karena banyak banget hasilnya Rasanya juga wow banget Amazing Crispy-nya luar biasa Nah bagi teman-teman yang di rumah Coba langsung jangan banyak mikir Langsung beli bahannya Cuman dua macam aja Tepung terigu dan roiko faldu ayam Nah semua keluarga bakalan kenyang Dan seluruh keluarga bakalan gak akan Kecarian cemilan di luar lagi Nah bisa juga teman-teman Cocol pakai sambal Pedas seperti ini Rasanya benar-benar Wow amazing juga Enak banget Pol pokoknya teman-teman ya Oke Lanjut kita cicipi yang Cemilan yang kedua Taraaa Nah ini dia Ini rasanya juga Wow amazing juga Rasanya Nampol banget Keriuknya Minta ampun Oke Kita cicipi Pakai sambal saus pedas Masya Allah Ini enak banget Yang pertama enak Yang ini enak Dua-duanya Enak banget Di dapur Hanah dan Hanah ini Gak ada yang hoak Semuanya itu beneran Ini nyata enak banget Pokoknya itu amazing Masya Allah Enak banget Nah untuk seru-serunya hari ini Sudah cukup sampai disini dulu ya teman-teman ya Tunggu video-video dari dapur Hanah dan Hanah ini Yang seadanya tapi nampol banget Masya Allah amazing semua ya Dan semoga saja kalian terhibur Dan suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Supaya kami lebih semangat lagi Membuat video-video yang sederhana Tapi amazing Masya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sehat-sehat selalu ya teman-temanku semua Semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye semua See you Masya Allah Ini tangan kok jempolnya masih bersaus Bikin malu Masya Allah ini masih juga pakai saus juga Nah ini dia baru bersih Oke teman-teman Bye-bye semua Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya